Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro semuanya Anda sekarang kembali lagi ke channel pertanian dan sejarah Kali ini saya akan memberikan tip untuk bagaimana penanggulangan hama yang semakin merajalela Dan obat-obat pertanian semakin mahal Untuk itu Kang Bro nanti akan saya jelaskan masalah penanggulangan hama tersebut Sekarang banyak di lingkungan kita yang tidak pernah dipedulikan Bahkan bahan aktif tersebut adalah tidak diperhatikan oleh para petani Tapi ada sebagian beberapa petani yang memperhatikan mungkin sudah mengenal Daripada ilmu hayati atau tentang bagaimana tanaman tersebut bermanfaat buat tanaman padi Buah bernuk atau buah maja adalah sangat bermanfaat sekali Kang Bro Untuk penanggulangan masalah hama Terutama adalah hama wareng dan hama ulat dan yang lainnya Selain itu buah bernuk juga mengandung ZPT dan mengandung N yang sangat lumayan Dan juga mengandung vitamin-vitamin seperti C dan vitamin B dan magnesium Nah ini adalah sangat bermanfaat untuk tanaman padi Cara membuat daripada pesticida nabati dari buah bernuk atau buah maja Sediakan air antara 10 liter sampai 15 liter tadi Lalu sediakan Bodogan air gula yang sudah masak Gula merah 250 gram Dan gula putih 250 gram atau seprapat Dimasak bersamaan Airnya kurang lebih adalah 1 liter Nah lalu dicampurkan Yang hasil cacahan buah bernuk tadi yang sudah direndam di air putih Lalu dicampurkan Setelah dicampurkan Diamkan dulu antara 1 minggu sampai 2 minggu Kang Bro Setelah 2 minggu atau 1 minggu Kita saring airnya Masukkan ke dalam ember dulu Lalu kita campurkan dengan sunlick Yaitu kurang lebih 100 sampai 200 ml Diaduk sampai rata Kenapa kita pakai sunlick? Satu buat perkat Dan keduanya juga Bisa membersihkan ke daun itu sendiri Atau ke batang daripada tanaman padi Nah setelah itu Jadi menjadi prestasi dan abadi Itu bisa diaplikasikan dengan dosis 200 ml per tanki Bisa dicampur dengan kimia 10 ml Kang Bro Artinya apa saja yang jenis kimianya Itu akan lebih irit dan sangat bermanfaat sekali Dan sasaran yang sangat tepat Selain itu juga buah maja kan rasanya pahit Jadi untuk hama yang ada di tanaman padi Mereka tidak suka dengan yang pahit Dengan sendirinya mereka itu tidak akan makan Dengan sendirinya pula Mereka itu akan mati Dan andai kata serangga itu Atau hama itu dimakan oleh binatang lain Tidak akan ada kontradiksi dengan kimia berat Jadi mereka masih hidup Kang Bro Contoh seperti burung Atau apa Kodok atau apa Itu masih hidup Kang Bro semuanya Bisa anda lihat Bahwa tanaman ini adalah hasil penyemprotan Daripada prestasi dan abadi Dua benduk adalah Selain menjadi pes enam atau pes disudana bati Buah benduk bisa menjadikan Jat pengatur tumbuh Selain itu juga Bahwa buah benduk adalah Mengandung vitamin-vitamin Seperti vitamin C Vitamin B Magnesium Cing Ini adalah Sangat diperlukan di tanaman padi Jadi bahwa dengan vitamin-vitamin tersebut adalah Padi anda akan terlihat tegar Dan tahan terhadap penyakit Pertumbuhan juga akan rata Keluar malai akan serentak Nah itulah kelebihan daripada buah benduk atau buah maja Kang Bro Apa yang saya katakan tadi Andai kata Kang Bro masih penasaran dengan kimia Anda boleh mencampurnya Bahan aktif apa saja Maksimal hanya 10 mili atau 10 cc Baru anda aplikasikan Dan penyemprotannya harus rata Bila perlu sore hari Itu yang bagus Kang Bro Pagi pun enggak masalah Tapi jangan sampai Andai kata pagi Takutnya banyak hujan di saat musim sekarang Kalau musim kemarau enggak jadi masalah Itu lebih bagus di pagi hari Juga yang lebih mantepnya lagi adalah sore hari Artinya dari jam 3 Sampai malam lah Sampai selesai Selain untuk penanggulangan hama Buah bernuk Apa yang saya katakan Sebagai ZPP Dan itu daun padi sampai Padi menunduk pun Itu masih tetap Segar Kang Bro Artinya daun bendera Tidak akan terkena kresek Andai kata kita mengaplikasikannya yang benar Kelebihan-kelebihan Daripada pestrisi dana bati Buah bernuk Atau buah maja Sasaran kepada wareng Itu sangat efektif Anda bisa dicampur dengan kimia Kalau untuk masalah wareng Disemprotkan secara merata Artinya bisa dari bawah Atau dari atas Kalau tergantung daripada Masa warengnya itu berada Ada di mana Andai kata warengnya ada di bawah Kita aplikasikan ke bawah Daripada buah padi itu sendiri Atau di Bonggol tanaman padi tersebut Kang Bro Setelah Anda mencoba Pestrisi dana bati Dari bernuk Anda akan mempunyai Analisa tersendiri Jadi tinggal Anda bandingkan Bagaimana Apakah kita masih menggunakan Kimia berat Atau obat kimia yang di toko Yang harganya lumayan Apa Kita akan buat sendiri Menjadikan Untuk penanggulangan hamanya Jadi bahwa buah bernuk adalah Penanggulangan hama secara terpaham Dan sehat kepada tanaman Dan sehat kepada kita sebagai manusia Kang Bro bisa buktikan Dan ini adalah semuanya Hasil daripada Pestrisi dana bati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!